BPMB Seluruh Selatan 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 Terima kasih Bang Taufik atas pengantarnya Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada Salam berjumpa kembali di podcast BPMB Nah seperti yang sudah disampaikan Pak Taufik tadi terkait dengan PINISI Teman-teman pasti sudah pernah mendengar bahkan melihat sendiri PINISI itu seperti apa Dan menjadi kebanggaan untuk orang Sulawesi utamanya di Indonesia pada umumnya Dan kegiatan dalam hal PINISI ini masuk dalam bagian dari lingkup kebudayaan Sebagai identitas bangsa jati diri bangsa Indonesia Nah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 Yang pada intinya adalah berusaha untuk bagaimana melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan obyek budaya itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dan yang bisa digunakan untuk mengembangkan hidup dan budaya masyarakat itu sendiri Kearifan lokal ada di dalamnya, teknologi tradisional ada di situ, pengetahuan tradisional pun ada di situ Dan ini menjadi sebagian dari kegiatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama Bukan tanggung jawab orang per orang di sini Bukan semua satu lembaga tapi semua kita Indonesia menjadi bagian yang harus bersatu untuk melestarikan ini Nah setelah ditetapkannya menjadi International Culture Heritage, warisan dunia Ini menjadi tanggung jawab bersama kita untuk mempertahankan Karena kalau kita tidak melestarikan ini akan dicabut haknya sebagai warisan dunia Nah kalau seperti ini siapa yang akan malu dan menjadi beban kita bersama untuk bisa bersama-sama melestarikan ini Nah dalam hal ini pemerintah dari pusat, provinsi maupun daerah itu Sebenarnya punya kesempatan, kewajiban dan hak untuk menuangkan Menuangkan upayanya semua dalam melestarikan dan melindungi Bahkan untuk memanfaatkan, memberikan peluang untuk dunia Bahwa pinisi itu bisa berbuat banyak untuk pariwisata, untuk ekonomi, bahkan untuk pengembangan nilai budaya seperti itu Ya terima kasih Pak Jerjal, tapi kemudian kalau kita lihat sekarang bagaimana kira-kira Pak Jerjal setelah penetapan ini Deralitasnya seperti apa, itu kan tadi sebuah gagasan bagaimana dibangun Tapi kemudian tidak lagi dari itu, kita belum melihat ada perkembangan signifikan untuk arah situ Kira-kira sebagai kepala BPMB, gagasan apa yang perlu dilakukan untuk kerja kolaborasi itu Dalam hal bangunan kemudian tadi itu Betul, kemarin saya lewat di jalan protokol di Jakarta Itu dibangun sebuah jalan penyeberangan dengan judul pinisi Pak Dan itu menarik minat, orang luar saja bisa begitu antusias terhadap pinisi Seperti itu dan dari beberapa tahun ini memang tidak ada yang khusus menyentuh program terhadap pinisi Walaupun program jalur rempah misalnya sudah ditelurkan dengan menggunakan kapal diwaruci Mengunjungi beberapa tempat yang pernah dikunjungi oleh rempah-rempah itu Padahal di situ perannya pinisi sebenarnya besar sekali Dan di Bulukumba pun tiap tahun ada festival pinisi tapi masih dalam tarap kecil seperti itu Dan pingin sebenarnya itu besar Iya betul sekali, nah jadi kita berharap banget sebenarnya dengan kolaborasi seperti ini bisa kita program-program nasional itu harusnya bisa menyentuh Terima kasih Pak Jerjal, tapi sebelum kita lebih jauh melihat tata keluaran manajemen sumber daya budaya ini Penting kita melihat sebetulnya pemahaman dasar kita tentang pinisi seperti apa gitu Asal sunnya bagaimana, kemudian keunikannya seperti apa, bentuk ritualnya bagaimana gitu Nah disini ada Pak Hors, mungkin lebih tepat karena keahlian below di bidang ini untuk menjelaskan itu Bagaimana Pak Hors, pemahaman dasar tentang pinisi ini Ya terima kasih banyak atas kesempatan ini Salah satu hal yang semestinya kita garisbamai itu Yang namanya pinisi itu ya sesuatu yang cukup baru Kalau kita melihat munculnya kata itu Dalam bentuk tertulis atau bentuk lisan yang bisa kita buktikan adanya Itu katanya itu berhubungan dengan perahu yang berasal dari Sulawesi Itu baru muncul pada awal abad ke-20 Sebelumnya kata itu tidak ada Dan disitu pun itu hanya muncul sekali saja dalam satu laporan Tahun 1917 yang dibuat oleh seorang administrator Belanda Baru laporan itu diangkat di beberapa koran di Hindia Belanda Setelah itu kata pinisi itu tenggelam kembali Sampai habisnya Perang Dunia Kedua Dimana di Indonesia pelan-pelan mulai penggunaan kata pinisi Sebagai penunjukan atas salah satu jenis perahu Sulawesi Selatan Tahun 60-an kata itu sepertinya masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia Karena ada tulisan tentang apa itu pinisi di koran dan sebagainya Dan setelahnya katanya kembali hilang Menghilang kembali karena orang lebih membicarakan yang namanya prau lahir motor dan sebagainya Kata itu muncul betul-betul dalam benak orang Ketika ada prau pinisi Nusantara yang dilayarkan ke Kanada Setelah itu ternyata katanya itu muncul-muncul di koran Di Singapura, di Indonesia dan sebagainya Kalau anda lihat di arsip-arsip koran, di tulisan orang dan sebagainya Kata itu seolah-olah baru setelah itu menjadi sesuatu yang umum Sekarang semua orang pikir pinisi menjadi barisan dunia Itu yang menjadi headline di sekian banyak koran dan seterusnya Tapi sebenarnya oleh UNESCO yang dianggap menjadi barisan dunia bukan Pinisi karena kita membicarakan barisan dunia tak benda Kan pinisi itu benda Jadi bagaimana benda itu bisa dijadikan barisan dunia Nah, memang dulu waktu dilamar ke UNESCO Kami gunakan kata pinisi sebagai pemancing, sebagai umpan Karena sejak sekian banyak tahun itu katanya menjadi makin Seperti yang saya terangkan tadi, menjadi makin kenal Sehingga orangnya kan gampang Menjadi ikon Menjadi ikon, semacam ikon Tetapi ikon atas apa? Yang kebetulan menjadi barisan dunia adalah Keseluruhan kompleks sosial budaya pembuatan prau Pelayaran Dan seterusnya yang berlaku di suatu kemasan Yaitu dari ARA ke Tanah Beru Ke Lemuh-Lemuh Dan Bira Yaitu yang sekarang dinamakan Sejamaatan Puntubahari Kenapa itu dipilih? Karena di Sulawesi Selatan dan bahkan di Indonesia Itu tempat pembuatan prau Dan pelayaran yang paling disebut di sumber-sumber sejarah Jadi Yang semestinya kita bicarakan adalah Bagaimana kompleks sosial budaya itu Termasuk pengetahuannya, konsep-konsepnya Dan apapun yang ada di belakangnya Dan semua itu selama ini sangat-sangat tanggelam di bawah kata Bhinisi itu Tadi ditanya tentang asal-usul Catatan paling pertama yang seolah-olah Bhinisi itu Kita dapat dalam koran dan catatan administrasi Belanda Dari pertanyaan abad ke-19 Disitu mereka menyebutkan sejenis prau namanya Bhinas, Bhinis, Adapenis, dan sebagainya Yang kebetulan pada umumnya dimiliki orang Melayu dari Riau Ada pun di Bali Tapi itu pun sepertinya kalau kita lihat di koran itu pada umumnya Laku dani orang Cina dan sebagainya Jadi pada abad ke-19 yang namanya Bhinisi itu dan ada hubungan Dekat So, selamanya Sehingga Misalnya kami tahun lalu membangun Bukan ya, tahun lalu membangun Awal tahun ini pasang Satu prau Palari yang Asin ya Bhinisi itu Di suatu musion di belitung Karena salah satu catatan pertama Bhinis, Bhinis, dan sebagainya itu Berapa dari belitung Seluruh kompleks itulah yang semestinya dipicerahkan sebagai Barisan dunianya Dan bukan itu saja Kita di kawasan Ponto Bahari ada suatu hubungan yang sangat khas Di antara pembuat prau dan pelaut Artinya Orang yang mau lemuhkan dalam beberapa pribahasa mereka itu Adalah pemimpin pembangun prau Orang arah yang kerja Orang bira yang melayarkannya Jadi kebahasan itu dan seluruh Sistema Sistema Sosialnya Sosialnya Sosial budayanya Konsepnya dan sebagainya Itulah yang mestinya Menjadi barisan dunia Dan itulah yang mestinya kita bicara Kalau kita misalnya Terus lebih dulu lagi Pak Maos Kira-kira itu Asal-usul pengetahuan mereka itu dalam membuat prau itu Jangan lupa Mereka terkini Tidak ada yang agak susah kita jawab Catatan Paling pertama yang sudah dengan jelas menyebutkan daerah itu sebagai penghasil prau itu berasal dari Admiral Speelman Orang pertama yang menulis sesuatu dengan Sulawesi Selatan Pada saat itu sudah jelas daerah Ponto Bahari itu adalah penghasil prau Yang dibuat dalam catatan Speelman itu Untuk orang Makassar Itulah yang dilawan oleh Belanda Karena orang Makassar Membuat prau yang berlayar untuk ambil rampa-rampa Sehingga ya Artinya pembuatan prau itu sudah ada Sekian lama sebelum orang Belanda ada Itu tercermin dalam teknologinya Salah satu titik utama dalam warisan dunia pembuatan prau itu adalah Pola-pola pembuatan prau tradisional Yang diketahui selama ini ada dua pola yang cukup jelas Yang semacam gambar konstruksi yang dibuat secara tradisional Dan sekarang sudah pada hilang Tetapi sepertinya pola-pola itu Kalau kita melihatnya merujuk kembali Jauh-jauh-jauh sampai ke pembuatan prau terjadi Ya itu alat angkut yang memungkinkan Orang yang berbahasa Austronesia itu Datangi daerah Nusantara Jadi kita melihat satu Satu apa ya Terusan tradisi teknologi Yang mungkin umurnya 2000 tahun Mungkin 3000 tahun Jika kemudian tadi dikatakan penis itu Baru muncul di abad ke-20 Pak Arsia Jadi nama sebelumnya apa namanya itu Praunya itu Itu ada banyak sekali jenis prau Kalau seperti yang saya sebutkan tadi Di sebutan pertama ada penis-finish dan sebagainya Pada setiap tempat yang dicatat oleh Belanda Ada prau-prau yang seperti itu Ada 5, 6, 7 jenis prau lain lagi Bermacam-macam Kalau di Sulawesi Selatan sendiri Sampai hitunglah tahun 50-an Prau yang sejenis-finish itu dinamakan pelari Artinya prau yang bisa lari Itu merujuk kepada sifat lambung prau Kalau yang layarnya itu Itu memang dari dulu dinamakan penis atau pinas Sehingga dalam bahasa-bahasa setempat di Sulawesi Selatan Dijadikan penis-finish Kebetulan dalam bahasa konjur Bukan penis-finish tetapi mafia penis-finish Pakai panjang dengan total stop di belakang Jadi ya semestinya Tapi seperti yang saya sebutkan tadi Dengan adanya penis-finish Nusantara Ya itulah yang dijadikan lambang Atas semua prau kayu yang ada di seluruh Indonesia Sepertinya Sementara pada awal abad ke-20 itu Dalam misalnya Ensteklopedi van Nederlandse Indie Suatu susunan pengetahuan apapun yang dimiliki Tentang Hindia Belanda zaman itu Ada satu dinamakan suplemen Satu buku suplemen dengan sekian banyak topik Salah satu topik itu prau-prau Dan disitu disebutkan hampir 150 jenis prau Dari seluruh Nusantara Kalau di Sulawesi Selatan ada sampai 30-40 jenis Yang juga dideskripsi disitu dan sebagainya Jadi itu si penis itu hanya sepotong kecil Dari satu pengetahuan yang sangat-sangat luas Kemudian bagaimana bentuknya Pak Ors Ada perubahan-perubahan bentuk dari masa ke masa Ya mau mulai dimana ya Mau mulai 3000 tahun lalu kan Lain ceritanya kalau si penisnya sendiri itu Keliatannya Dimulai sebagai suatu percobaan untuk Bukan meniru tapi mengadopsi Layar yang namanya sekunar Dari Eropa Terutama Inggris dan Belanda yang membawanya Karena pada abad ke-19 Makin banyak prau yang menggunakan layar itu Memasuki Nusantara Setelah monopoli VOC itu tumbang Dan Pau-prau itu menjadi pesaing bagi pelaut tradisional Dengan layar yang seperti itu Orang bisa melawan angin Dengan jauh lebih gampang daripada menggunakan layar tradisional Yang namanya Tanja CG48 Sehingga ya kalau masih mau pada saat Orang pelaut tradisional melihat Bukan pelaut tradisional Pelaut pribumi lah Melihat bahwa Atau mereka masih ingin bersaing Ya tinggal saja mengadopsi layar itu Dan itulah yang terjadi Dalam beberapa tahun pada abad ke-19 Sehingga pada awal ke-20 Itu sudah digunakan di Sulawesi Selatan juga Tapi bentuknya juga berbeda Daripada Contoh dari barat itu Mereka adopsi Mereka membuat Menciptakan dengan cara Tersendiri dengan sekian banyak sifatnya Cukup berbeda Selasa yang terpendel tadi Pak harus percatakan tadi Masalah teknologi itu tadi Sebagai urusan budaya sebetulnya Bukan Penisinya hanya pemantik itu Tapi intangible Di belakang penis itu Banyak Termasuk teknologi Bagaimana dengan teknologinya Pak Ors bisa dijelaskan Ya teknologi itu Sebagai mana yang sudah tadi saya sebutkan Adalah suatu harisan yang sudah berumur ribuan tahun Sehingga teknologi itu bukan suatu hal yang Yang serta-merta gampang-gampang gitu-gitu saja Ini merupakan satu kompleks pengetahuan yang sangat-sangat rumit Sangat unik? Rumit 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 Rumitnya Sebelum revolusi industri Yang sekarang ini menjadi kebiasaan Objek paling rumit yang dibuat manusia adalah Brau Kapalaya Membuat satu rumah yang CG4 Membuat satu benteng yang CG4 Membuat satu benteng yang terdiri dari kurva yang harus harmonis Itu Itu Sangat-sangat rumit Mungkin Pemirsa Atau Papa Ibu Ingat Belajaran di SMA tentang kurva bagaimana Saranya hitung kurva? Itu Yang paling rumit Garni Itu Yang paling akhir SMA Tetapi Itu Mereka 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 Barisan dunia Dari sekian banyak penelitian tugas mahasiswa dan sebagainya yang dibuat di Tanabiru dengan 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 Ini apa namanya Yang diadakan di situ Tidak satupun membahas hal itu Ya Dan kini Untuk rumus Rumus Salah satunya Itu yang namanya Tata apa yang Dimiliki Katanya orang Arah Di kampung Arah itu Tinggal satu orang saja Dia masih mengetahuinya Tinggal satu orang yang mati Satu orang saja Dan dia bukan pengraji brau Dia semacam pengalaman budaya dan peneliti Dan orangnya sudah sakit Iya Akhir-akhir ini Kalau yang namanya Tata Talu Yang dimiliki orang Lemu-Lemu Itu tinggal mungkin Paling banyak sepuluh orang Dan yang mau mempelajarinya itu ada mungkin lima anak Jadi Salah satu inti Warisan dunia itu Berada di Di Apa namanya Di Di Batas keamrukan Oh Betul Dan Sepertinya Juga Selama ini tidak ada Orang yang tertarik untuk menelitinya Untuk mencatatannya Di Ada transfer pengetahuan itu Nyaris Hilang Kalau begitu Pak Hors Itu mungkin ambang hancuran dari warisan dunia ini Kalau misalnya tidak di Apa Ditransmisikan pengetahuan itu Ke generasi-generasi berikutnya Kira-kira kendalanya apa Pak Hors Kendalanya apa kemudian Hanya sedikit orang yang belajar tentang itu Salah satu kendala itu gengsi Banyak orang berpendapat bahwa Menjadi pengraji brau itu pekerjaannya rendah-rendah Ya Ya Kalau Hanya menjadi pekerja biasa saja Pada saat orang bisa menjadi Yang namanya Pan Rita Atau sekurangnya Punggawa Pasti punya mobil Pasti punya motorbannya Dahulu itu diukur dengan gelar haji kan Coba-coba lihat Berapa haji yang ada di Tanah Biru dan di Arab Mereka-Mereka yang Bergelar Pan Rita Atau Punggawa Pasti bergelar haji juga Pasti mereka punya mobil Pasti anak mereka Diberikan pendidikan yang baik di Universitas dan sebagainya Jadi masalah gengsi itu ya saya cukup heran Bahwa sekian banyak orang berpendapat ya Karena bekerja di galangan perawi itu adalah pekerjaan rendah-rendah Iya Ya Satu hal yang membuat kita milih semuanya kalau begitu Jadi mungkin tanggung jawab bersama juga dari Pak Niri Jal untuk bagaimana Men-support itu generasi baru untuk Ada transmisi pengetahuan sebetulnya yang terpenting Generasi pengetahuan itu Kemudian tentu di dalam Pembuatan perahu ini Begitu banyak ritual-ritual yang dilakukan Yang unik di dalamnya Mungkin Ibu Senul bisa memberi penjelasan tentang ritual apa saja Dan bagaimana ritual itu Iya Terima kasih Selamat pagi para sahabat budaya Pada kesempatan ini Untuk ritual khusus untuk Yang terkait dengan Pembuatan perahu di khususnya di Tanah Beru kemudian Arah dan Bira Sejak saya terlibat dengan program Pak Hors Dalam program MKP Itu saya melihat langsung bagaimana ritual itu dilakukan Meskipun pada sebelum program ini dilakukan Saya lihat ada beberapa ritual yang sudah saya ikuti Dan pada program MKP ini memang spesifik dari mulai dari penabagan pohon nanti sampai berlayar Itu di 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 Siapa di audiovisual kan Kemudian ini untuk generasi ke depan Makanya kita sebenarnya harus berfikir Kenapa orang luar yang konsen sekali dengan budaya kita Sedangkan kita orang dalam sendiri Yang seolah-olah meninggalkan ini ya seolah-olah itu tanda kutip Saya terlibat dalam program ini Ya betul-betul Belajar dari Nol diajari sama Pak Hors Bagaimana ritual itu dilakukan Bergelut dengan masyarakat Secara partisipatif ya Karena orang-orang sebenarnya pada intinya Pembuatan perahu itu ada di ritualnya Dan pada teknologi pengetahuan tradisionalnya Inti dua ini yang menjadi fondasi yang cukup kuat Untuk melayarkan sebuah perahu yang unggul dibanding dengan perahu yang lain Kalau kita melihat di dalam ritualnya mulai dari penabangan pohon Yang dulunya memang ada ritual ya Tidak serta-merta menebang pohon Tetapi untuk menebang pohon itu ada ritualnya sendiri Ini pohon yang menjadi perahu ya? Ya material perahu yang menjadi dasar misalnya untuk dijadikan lunas Jadi untuk menabangnya itu memang ada ritual tersendiri dahulunya ya Dengan cara mengelilingi pohon itu Apakah pohon ini berpenghuni atau tidak Kemudian meminta izin kepada penghuni yang ada di pohon Apakah sudah diizinkan atau tidak Kemudian mereka rame-rame untuk menebang pohon tersebut dengan menggunakan kapak dulu Dulu menggunakan kapak Sekarang kan dengan menggunakan senso Itu ritual ini agak ditinggal ya Menggunakan senso nyalakan langsung menebang saja Padahal dulu ritual ini sangat penting sekali bagi seorang panrita Karena panrita yang sebagai komandan dalam pembuatan perahu ini Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan Misalnya yang tadi penambangan pohon Dan bukan saja partisipasi dari para pekerja laki-laki Tapi partisipasi perempuan pun ada di dalamnya Perempuan mulai dari penambangan pohon itu terlibat Misalnya mengantarkan makanan kepada para pekerja yang penambangan pohon di hutan Kemudian setelah itu Tiba di bantilan Di bantilan itu kan ada ritual juga Terutama pada pemotongan lunas Rupanya ini ilmu pengetahuan Saya sendiri sebagai generasi yang tinggal di Sulawesi Selatan Sebelum terlibat tidak hanya mengetahui bahwa ada ritual Tetapi tidak mengetahui sedetail itu ritualnya Ketika berpartisipasi aktif dalam ritual itu Sebenarnya syarat dengan makna Syarat dengan filosofi Filosofi yang dirangkai dengan pengetahuan lokal itu Misalnya kenapa perahu itu berlayar Dan ada hubungan kemistri Antara panrita dengan perahu itu Itu dimulai pada saat pemotongan di lunas itu Kemudian dipahat Itu akan ditadah kemudian pahatan pertama Yang pahatan pertama itu Itu yang ditadah kemudian dimakan Itu penanda bahwa saya dengan perahu ini Menyatu begitu Itu adalah roh antara pemilik perahu Panrita dengan perahu itu Jadi seolah-olah ada ikatan batin ya Ketika ada bencana ada apa yang terjadi Jadi itu ada ikatan batin antara perahu dengan panritanya Kemudian setelah itu pada saat Tadi sudah disampaikan kepada Pak Hor Khusus untuk di tanah beru Yang bermulanya dari lemo-lemo Itu menggunakan tata talu Yang tata talu ini ketika lunas di depan itu Merupakan yang disimbolkan sebagai laki-laki Jadi ketika dipotong maka kita harus mengambil potongan lunas Ini ada dasar filosofi juga Bahwa ini dilakukan ketika ini berlayar akan lebih cepat Kemudian itu disimbolkan dengan laki-laki Kemudian pada bagian belakang lunas itu disimbolkan sebagai perempuan Makanya potongannya tidak dilarung di laut Tetapi disimpan di rumah Jadi itu adalah Jadi ini sebenarnya Perahu itu seperti manusia Jadi keseimbangannya Keutuhannya itu Rangkah manusia semua yang di dalamnya Jadi filosofinya juga menganut filosofi Penciptaan manusia Kemudian rangkanya adalah semua Jadi kosmologinya seperti tubuh manusia Ya tubuh manusia Jadi keseimbangannya manusia kiri dan kanan Pasti seimbang Mempunyai rusuk Kemudian mempunyai dari bawah sampai kepala Itu semua sudah ter Sudah terpolah dengan baik Seperti itu juga ciptaan yang diciptakan oleh Pan Rita Dan memang Kalau kita menanyakan ini ya kepada generasi sekarang Generasi sekarang itu seperti tadi Bahwa Pak Or sudah mungkin ada Hanya kurang lebih 10 orang ya Yang menjadi Pan Rita Dan memang itu Pewarisan ilmunya juga tidak begitu terbuka ya Memang harus ada pendekatan Bahwa ini sebenarnya lebih kepada ilmu tasawuf Jadi bukan semata-mata ilmu seperti yang dipelajari di sekolah Kemudian kita belajar begitu saja Tetapi ini lebih kepada ilmu tasawuf Mungkin ada satu Pan Rita Lopi namanya Pak Syarifuddin Memang agak luas ya Untuk mentransfer ilmu pengetahuan itu kepada siapa saja Tetapi beberapa Pan Rita yang saya tanya Ini memang cenderung agak tertutup Karena ini menyangkut dengan ilmu tasawuf Oh iya Ya seperti itu Kemudian soal ke Pan Rita tadi Memang ujung tombak sebenarnya pembuatan perahu itu ada sama Pan Rita Karena Pan Rita yang menentukan modelnya semua seperti apa Ukurannya seperti apa yang sudah ditetapkan dari awal Dan itu semua itu dibawa komando Pan Rita Apapun yang dilakukan pekerja Pan Rita selalu mengontrolnya Dan Pan Rita Posisi Pan Rita memang Kalau kita ya memang mungkin memandang bahwa mereka tidak mempunyai pendidikan seperti di bangku sekolah dan bergelar Bergelar Profesor sebenarnya mereka setara dengan Profesor Karena ilmu pengetahuannya itu bukan saja ilmu pengetahuan yang ada di logika tetapi memakai rasa Dan itu untuk membuat perahu bukan saja di logikanya Saya bertanya kepada para Pan Rita Tetapi mereka membuat dengan perasaan dan penuh dengan logika itu sebenarnya ini dari pembuatan perahu Dia ada pendekatan batin ya dalam Kemudian kita melihat realitas kekinian Pak Ors dan Ibu Senul kan Tentu kemudian kepentingan bikin perahu finis ini kan sekarang berubah ya Bukan cuma layaran ada pariwisata ada mungkin kepentingan lain untuk itu Nah bagaimana kemudian standar-standar dari pembuatan perahu berdasarkan logika yang pengetahuan dan turun-turun itu Yang teknologi yang berdasar dari yang apa ya yang sejak ribuan tahun lalu itu Kemudian tentu bukan berubah kemudian ditutup juga tentu juga akan berubah Dan sementara tentutan untuk standar bikin perahu oleh pemesan mungkin juga berbeda gitu Pak Ors Apakah ada efeknya begitu misalnya ketika misalnya kepentingan untuk membuat perahu tidak berstandar dari finisi sesuai dengan panderita tadi itu Pak Ors Sudah saya sebutkan itu ada dari dahulu Peluhan jenis perahu yang bisa dibangun oleh para pengrajin perahu itu Dan disitu pun bentuknya berbeda-beda Salah satu hal yang sangat mempengaruhi pembuatan perahu itu terjadi pada tahun 70an ketika makin banyak kendaraan laut di Indonesia diberikan mesin Kan sampai tahun 60an kebanyakan perahu atau kapal apapun yang bergerak di laut masih menggunakan layar top Pada tahun 70an itu beralih ke penggunaan mesin dan dengan itu lambung perahu tradisional itu tidak bisa dipakai lagi Jadi mereka menggunakan suatu jenis lambung ya tiruan barat atau adopsi barat yang bentuk belakangnya berbeda Dan dengan itu juga sistem tata, pola pembuatan perahu yang menjadi tradisi itu tidak lagi bisa diterapkan Karena itu bentuk belakangnya yang sering empat itu tidak bisa dibuat dengan sistem tata itu Hal itu menyebabkan sekian banyak masalah dalam konstruksi Letaknya pasak yang menahan ini dengan itu dan sebagainya Bentuk bagian buridan yang sering tidak cocok terlalu panjang dan tidak kuat lagi dan sebagainya Dengan itu juga menghilang beberapa aspek ritualnya Untuk membuat satu perahu yang mengikuti sistem tata Orang membuat yang namanya panatta Si pengukur perahu itu semacam bambu yang diberikan tanda-tanda yang sesuai dengan ukuran dan apapun Dan panatta itu dibuat bersama oleh pemesan perahu dengan pengerajin perahu Artinya pada saat mereka buat perencanaan itu bersama sudah terjadi suatu hubungan antara pengerajin dengan pemesan Yang cukup akrab Karena mereka buat bersama dan bentuk suatu upacara yang sangat lucu Di upacara itu juga tercermin bahwa sebagian besar dari upacara-upacara itu ritual dan sebagainya itu Memutamakan motivasi Kan tadi ada contoh Memakan bagian pertama yang lepas dari lunas itu Itu sebenarnya penanda bahwa perahu itu akan menjadi pemberi nafkah Kan? Dimakan kayu pertamanya supaya terus bisa makan dari perahu itu Jadi itu suatu titik untuk motivasi diri Menggerati perahu, para pekerja, pemesan dan sebagainya Karena membuat satu perahu yang sekarang ini nilainya bermilyar-milyaran Itu bukan sesuatu yang dibuat setambah tapi eksotis saja Kita harus punya upaya, kita harus punya kemauan, kita harus punya tujuan Dan orang sering berpendapat ya ini gaya eksotis saja Tapi ya coba lihat di Jakarta Berapa puluh perusahaan menawarkan kursus motivasi dengan nilai yang sangat-sangat mahal Tidak cukup makan sepotong kayu saja Tapi efeknya tetap sama Ya Dengan Dengan Hilangnya sekian banyak aspek Ritual Hilang juga sekian banyak hal yang Membentukan Hubungan sosialnya Menjadi dasar untuk teknologinya Dan seterusnya Sehingga kita melihat bahwa Sering Dibangun Untuk Untuk Wisatawan Atau untuk digunakan Ini Apa namanya Industri Wisatawan Disitu sering muncul Masalah yang mulai dari teknologi Sampai hubungan antara pemesan dengan 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 Yang cukup Susah Susah Di pecahkan kembali Sekian banyak proyek yang Yang dilainya miliar-milyar itu Gagal oleh Kerman Sehingga ya Semestinya salah satu hal yang Semestinya diadakan adalah Ngecek Hubungan idealnya antara Teknologi Pemesan Pengrajin Material Dan apapun yang ada itu Adalah bagaimana Dan bagaimana itu Dapat kita aktualisasikan Dari Bento tradisionalnya Yang berlaku sampai itu Tahun 60an 70an Ke Zaman yang modern ini Itu salah satu tujuan sebenarnya Dari Barisan dunia itu Kalau kita lihat kan Isu berbaru ini Pak Ors tentang Kapal finish yang Apa yang Gagal yang di Lebom Apa Lebom Baja ya Lebom Bajo itu Itu bagaimana kita harus melihat Fenomena itu Itu Ini Ini bagaimana ya Hubungan langsung dengan Dengan warisan dunianya Tidak ada Selain daripada ya Yang tenggelam itu kau kayu kan Ya Ya Tetapi hubungan Tidak langsung itu Tidak langsung itu Adalah beberapa Salah satu sudah Di awal saya sebutkan ini Sebenarnya bukan hanya Perahu yang dijadikan Status Farisan dunianya Tetapi juga Tradisi Di pelayanan orang Bira Misalnya Ada pengetuan navigasi Ya Pengetuan apapun Untuk keselamatan laut Dan sebagainya Yang tenggelam Itu di Labuan Bajo Ya coba-coba Cek Apakah disitu ada pelaut Bira yang betul Pelaut Bira Jadi yang mereka gunakan Adalah orang Yang sebenarnya bukan pelaut Sehingga ya Usah heran Kita Mereka kan Tenggelam Salah satu hal yang lain Itu Berhubungan dengan Teknologi Kita melihat Pahwa Pahlawan yang mau digunakan Dalam Industri Visata itu Di utamakan Ke Apa ya Akomodasi Maunya makin banyak kamar Di atas makin banyak turis Yang mau bisa dibawa dan seterusnya Sehingga mereka Di atas brau Yang sebenarnya Apa ya Apa ya Mereka susun Ke rumah-rumah Yang sampai Bertingkat tiga Dan seterusnya Dan tambah lagi Tiang dan apa segala Sementara Ya Di dalam laut tinggal mungkin Semeter Dua meter Itu namanya tidak stabil Itu namanya ya Salah-salah stabilitas Dan kita harus heran Kalau yang begitu terbalik Itu kan sama hanya dengan Memuat satu truk Setinggi lima meter Dengan yang paling berat di atas Lewat di tingkungan Pasti terbalik Berarti di luar dari standar pengetahuan Pembikin perahu itu Karena permintaan-permintaan Yang tadi itu Itu Ada sekian banyak contoh Dimana memang Penggawannya Atau pembikin Menarakan Ya jangan begitu Tidak akan kuat Begini, begini, begini Pemesan tidak mau dengar Dia bayarkan Jadi mereka bilang Saya pas tangan Kalau kamu mau begitu Ya kami buat Silahkan saja Dan jadinya Apa ya Kapan itu Yang ini Yang satu Yang terbalik Pas ditarik keluar malah Itu adalah perahu yang baru dibangun Mau ditarik keluar ombak sedikit Langsung terbalik Semua orang sebelumnya sudah bilang Ini tidak akan stabil Tidak boleh Tidak bisa Kalau misalnya mau Ya jadi mereka buat Pemesan Itu ada satu perahu yang Masih bergerak sekarang Dibuat dengan perwitan yang Amat-amat panjang Semua orang termasuk pengrajinya Bila tidak boleh Jangan-jangan Tidak akan kuat Dan sebagainya Perahunya diluncurkan Tidak bisa putar Dan itu sebenarnya Didasarkan atas gambar Yang didatangkan Oleh orang asing Yang memesan perahunya itu Dan dibuat oleh orang asing juga Saya sangat-sangat heran Kok bisa Tapi itulah yang terjadi Terus menurut Dan itu bisa kita lihat Apa ya Bahwa Yang seperti itu Ya Pada tahun-tahun terakhir ini Terutama setelah Pemberian Gelar Warisan dunianya itu Makin meningkat Karena semua orang pikir Ya apapun yang terbuat dari Kayu di Tanah Bero Itu yang Sudah warisan dunia ini Kan Jadi saya bisa Pasarkan ke turis Dengan alasan Mata-mata Tetapi ya Itu Kita kembali Keutuhan Pengetahuan Hubungan sosial Teknologi Dan sebagainya Yang semestinya Dijakitikan warisan dunianya Yang tidak lagi Dipergunakan Dalam zaman modern sekarang ini Sehingga ya hasilnya itu Rauh terbalik di Lepua Bajo dan seterusnya Dan bukan itu saja Sekian banyak Rauh hitunglah Kasar-kasarnya Antara seperempat Sampai sepertiga Rauh yang dibangun di Tanah Bero Tidak diselesaikan oleh Yang memesan Karena berbagai alasan Terutama keuangan Kedua Sering mereka berkelahi dengan Dengan Pembuat Dan sebagainya Sehingga Apa ya Rumit dan susah itu Yang dianggap enteng-enteng saja Gagal di tengah jalan Ini Akhir-akhir ini Ada lagi satu Yang cukup besar Di Pantalu Dekat Bira Sepertinya Akan gagal juga Proyek melihara Rauhnya ada Masih di darat Ternyata Pemesan Dengan 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 Dan apapun Tidak cocok Bentuknya juga tidak Tidak sesuai Mereka juga tidak mau dengar Tentang Kapan bisa dimensurkan Dan sebagainya Sehingga ya Gagal Sementara kan kita lihat tadi Dalam upacara-upacara seperti itu Misalnya Potong lunas Ambil potongan pertama Itu Bersama Pemesan dengan Dengan Pembuat itu Memikirkan bagaimana perahu ini Bisa menjadi dasar untuk nafkah saya Kerjasama yang baik Yang ditampingi Oleh upacara itu Pengetahuan itu dan sebagainya Itu akan berhasil Akan menjadi nafkah Kalau cuma Gitu-gitu doang Tenggelam di Labuan Bajo Atau Mati di darat Artinya kalau ada Gagalan seperti itu Menunjukkan bahwa Betapa Luar biasa pengetahuan Karena tidak diikuti pengetahuan itu dengan baik Ada kepentingan yang lain berbeda Kemudian ada menciptakan kegagalan itu sendiri gitu Kemudian Tadi kita sudah bicara banyak hal tentang harapan Ada juga masalah-masalah Terkait dengan Finisi ini sebagai warisan dunia Kira-kira Bagaimana solusinya ini Tentang Pengembangan ini Pak Dirjal Terima kasih sahabat budaya Kita Pak Hursbohusnul Sudah membuka Bawasan kita Terkait dengan Finisi itu Bahwa setelah ditetapkan sebagai Warisan dunia Ternyata di belakangnya Yang perlu kita gali Kita ketahui bersama itu Adalah Pengetahuannya Kearifan lokalnya Yang Intangible nya itu Sangat Besar yang Bisa kita dapatkan Nah Terkait dengan Bagaimana Solusinya ke depan Mungkin Tadi Kebersamaan kita Dalam hal ini Sangat dibutuhkan Keberpihakan Pemerintah Dalam hal ini Ada berbagai macam Kendala yang dihadapi Oleh pembuat Perahu ini Terkait dengan Pajak Perizinan Dan berbagai macam Bentuk hal Yang Tadi Dihadapi oleh Pembuat Perahu Mungkin pada Saatnya Bagaimana kita Harus Bersama-sama Bersama-sama Untuk Membuka Mencari Jalan terbaik Bagaimana kita Bersama-sama Ikut Melestarikan Kearifan lokal Budaya bangsa Seperti ini Mungkin itu Dari saya Kemudian Pak Hors Sebagai close statement Tentang Harapan Dan bagaimana Akhir-kira itu memandang Penisi ke depannya Sebagai Warisan dunia ini Silahkan Pak Hors Budaya itu Adalah sesuatu Yang tidak bisa didua Itu sesuatu Yang mestinya Kita Kita merasakan Yang ada di dalam hati kita Hal itulah Yang Yang Dimana ya Saya Terkesan Kita selama ini Karena Dan itu Ya kembali ke Sekian banyak poin Kecil-kecil tadi Kenapa selama ini Penelitian yang diadakan Tidak membahas Masalah tata itu Inti-intinya Dari semua itu Kenapa selama ini Tidak ada penelitian Satupun Tentang hubungan Sosial Antara pemesan Dan pengrajin Dan Ya di antara pengrajin Itu sendiri Juga kan Disitu juga ada Sekian banyak Dan bagaimana Itu tercerminkan Dalam upacara Dan sebagainya Dan yang paling menjengkelkan Kenapa selama ini Tidak ada Satupun Upaya untuk meneliti Tentang Tradisi pelayaran Orang Bira Itu menjadi Satu bagian Dalam perlisian dunia Itu juga Itu sampai sekarang Nol Selama ini Tidak didorong ke depan Ya Saya Rasa ya Kita Cukup gagal Dalam Penelitian Kemudian lanjut Bu Senul Terakhir Ya Mungkin kalau Pak Horst Memandangnya bahwa Ini gagal ya Kalau saya ini Masih Tahap sakit Jadi masih bisa diobati Karena ini Masih tahun kelima Yang telah sudah Sudah tahu Obatnya ini Ya Tahun kelima sudah ada Diagnosis dokter Diagnosis Pak Horst Seperti itu Jadi Ini sebenarnya dibutuhkan Kolaborasi Jadi mulai sekarang Bagi dari BPNB Kemudian Dari pemerintah Pusat, provinsi Sampai ke daerah Maupun Ini bukan Dari pemerintah Tetapi NGO Dengan komunitas Juga Kita harus bergerak Secara bersama Kalaupun misalnya Secara ideal Pemerintah Bluk Kumbah Sudah mengeluarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian PINISI Yang sangat idealis Saya kira ini Didorong secara bersama Untuk Merealisasikan program-program itu Misalnya Untuk program museum Museum sebagai tempat Titik Central Point Ketika ada orang Ingin datang Berkunjung ke Tanah Beru Ke Arah dan Bira Tidak ada sebagai tempat Dimana kita akan bertemu Dan dimana tempat Edukasi Dimana tempat Untuk belajar Tentang ini Itu tidak ada Suatu tempat Sebagai titik kumpul Untuk kita Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kolaborasi ini Bukan saja Juga Hanya misalnya Untuk pelaku budaya Tetapi Untuk Misalnya Di lingkungan hidup Kementerian lingkungan hidup Kementerian Kelautan Ini harus berkolaborasi secara bersama Misalnya Untuk pengaturan Syabandar Pajak Kemudian Untuk pengaturan Berlayar Surat izinnya Ini kan terkait semua Dengan ilmu pengetahuan berlayar Tetapi Ketika ini Diatur oleh pemerintah Tata kelolanya Diatur pemerintah Terkadang tidak sesuai Ilmu pengetahuan tradisional Ketika Bertemu dengan aturan pemerintah Terkadang ini Ada sedikit gap disitu Ini yang perlu juga Kita bicarakan secara bersama Duduk bersama Dengan Stakeholder Yang berkepentingan Dengan Apa Dengan Dengan Soal pelayaran Kemudian Soal pembuatan perahu Kemudian tentang Meskipun Untuk melestarikan ini Untuk membuat perahu itu Ada materialnya Untuk materialnya ini Kita melihat Bahwa untuk membuat perahu itu Material kayu Yang dibutuhkan itu Cukup luar biasa Banyaknya Dan ini Kalau Mengacu juga Pada program UNESCO Kita harus Ada penaman-naman Pohon kembali Untuk revisasi Sekiranya ini Kerjasama Mungkin dari sini Ada kerjasama Dengan Lingkungan hidup Dan kehutanan Untuk melakukan Revisasi Karena Ada beberapa pohon Yang akan Langkah nantinya Misalnya Kayu secang ya Secang atau Sepang Yang dulunya dipakai Sebagai pasak Ini Kelangkaannya cukup luar biasa sekali Tahun 60-an itu Diambil Dari Sumbawa Jadi Untuk secang Secang atau kayu sepang Di Tanah Beru Itu cukup langkah Kemudian diganti Dengan kayu kandole Yang dari kendari Itu yang dibikin pasak Padahal Kekuatan kayu secang itu Itu sangat luar biasa Ketika bertemu dengan Air laut Itu ketahanannya secara teknologi tradisional Mereka Sudah menguji secara Kalau kita secara klinis ya Menguji bahwa ketika Kayu secang Dicelupkan di air Lama-lama kan Warnanya Dan dia makin Kuat Saya kira ini Intinya Masih ada waktu 2 tahun Kolaborasi antar lembaga Antar komunitas NGO Pemerintah Dan semua Saya kira ini Perlu kita pikirkan secara bersama Mulai dari Sekarang Apa yang harus dilakukan Untuk 2 tahun ke depan Supaya Pengakuan dari UNESCO Tidak dicabut Sebagai warisan dunia Saya kira seperti itu Terima kasih banyak Usnul Saya kira Demikian ya Yang bincang kita Pada pagi ini Begitu banyak uasan Diberikan oleh Ketiga Merasumber kita Ada Pak Drijal Pak Hors dan Ibu Usnul Luar biasa Sehingga kemampuan kita Tentang finisi Jauh lebih luas lagi Tidak hanya sekedar Pini sebagai sebu benda Tapi intangible Ada nilai Atau Dibalik dari finisi itu Seperti pengetahuan Kemudian Kompleks sosial Budayanya Ritualnya Dan seterusnya Saya kira Cukuplah untuk Bincang kita Pada pagi hari ini Saya akhiri dengan Ucapan Selamat pagi Dan selamat sehat Untuk kita semua Terima kasih Pak Drijal Pak Hors dan Ibu Usnul Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih